Ya, saat reskrim Pores Bondowoso menangkap seorang pelaku pungutan liar atau pungli yang melakukan aksinya di sejumlah tempat wisata di sekitar Kawa Ijen. Dalam setiap menjalankan aksinya, pelaku bisa meraup uang hingga puluhan juta rupiah dalam satu bulannya. Pelaku pungutan liar atau pungli ditangkap aparat Pores Bondowoso di sekitar kawasan Ijen Bondowoso. Pelaku bernama Bambang Sugiyanto tidak bisa berbuat banyak saat polisi menyergapnya tengah melakukan pungutan liar. Saat lakukan pemeriksaan, polisi juga menemukan uang receh yang diduga hasil pungutan liar kepada wisatawan. Pengakuan sementara kepada polisi, Bambang sudah melakukan aksinya itu sejak enam bulan lalu dan dari aksinya tersebut, pelaku telah mengantongi uang sekitar 27 juta rupiah. Setiap kali wisata masuk ke objek wisata tersebut, kali pahit, dilakukan pemerasan. Jika tidak memberikan uang, maka tidak diperbolehkan untuk masuk dengan menasang tarik antara 3.000 hingga 5.000. Atas perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan dengan kekerasan atau memaksa orang lain dengan kekerasan. Sebelumnya, pengunjung wisata kali pahit sering mengeluhkan pungli di wisata yang lokasinya tidak jauh dari Taman Wisata Alam, TWA, Kawa Ijen. Bahkan, pungli tersebut tidak jarang disertai dengan aksi premanisme. Modusnya, para wisataan domestik dipungut uang dengan jumlah uang variatif antara 3.000 sampai 5.000 rupiah per orang belum termasuk kendaraan. Dari Pondowoso, Rizki Amirul Ahmad, INews, Melaporkan.